Jadi disini ROX mau coba untuk bikin turnamen international e-sport Ya turnamen e-sport international Walaupun ya pesertanya pasti ya paling Halo guys Balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok X Next Generation Oke jadi menjelang rilisnya Ragnarok Origin persaingan semakin seru Iya ROX ternyata sudah menyiapkan banyak banget rencana kedepannya untuk game ini Sehingga ya biar ROX bisa lebih bertahan untuk melawan Ragnarok Origin Oke ya gue jujur berharap semoga ROX tidak melakukan blunder yang aneh-aneh ya Karena sedih aja udah gamenya sepi ditinggalin dibacotin lagi ntar Tragis Oke ya Jadi gue berharap banget ROX ini bisa memberikan perlawanan yang signifikan untuk Ragnarok Origin Walaupun memang pasti udah banyak yang jenuh sama ROX dan mulai ninggalin ROX Tapi gak apa-apa gue yakin banget ROX bisa bertahan Makanya biar ROX bisa lebih bertahan Mari kita support dengan cara top up Apalagi kalau bisa top up dengan harga yang lebih murah kayak di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store Untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin aja website Kevin Store di kevinstore.id Nah lalu tinggal pilih game yang kalian mau Disini gue ambil contoh ROX via login Oke Nah lalu masukin aja data-data ini Pilih nominal yang kalian mau Lalu masukin kode promonya diskusian Kevin Store Sukses Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke Jadi sekarang kita akan sama-sama melihat apa saja kira-kira update yang akan didatangkan oleh ROX dalam waktu dekat ini Let's go So ya sekarang gue udah ada di website-nya ROX dan disini ada sebuah berita The original love of Ragnarok X Next Generation Cinta yang original dari Ragnarok X Next Generation Ya Sangat original sekali Oke Ya Ragnarok X Next Generation The mobile sequel to the classic Ragnarok Online Blah 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 Gak penting Oke Jadi pertama Akan ada update Super Novice Jadi kemarin itu kan ROX udah Membocorkan bahwa mereka akan ngeluarin job baru tulisannya Nah sekarang udah di Reveal Udah diumumkan bahwa job tersebut adalah Super Novice Ya After many experiments Super Novice Eh Novice maksudnya Have mastered the use of various weapons And the representative skill of each class Ya jadi Novice Sekarang ini sudah bisa menggunakan skill dari berbagai macam kelas Able to tap into big pool of abilities and skillfully employ combinations of unique abilities of each class Jadi kita bisa nanti mengkombinasikan skill-skill dari kelas-kelas atau job-job yang ada ya Oke They also are a force to be reckoned with in battle Jadi sekarang Super Novice atau Novic-nya udah bisa diperhitungkan dalam pertempuran Ya tapi harus diinget Bisa diperhitungkan selama kalian top up Oke Having constantly tempered themselves in real combat while staying true in their heart and original aspiration All novices and adventurers of ROX will eventually become strong and powerful Ya jadi ini dia job baru dari ROX ya Super Novice Oke menurut gue ini akan bagus banget karena Ini akan menambah variasi build yang ada di ROX ya Karena nantinya akan ada kombinasi-kombinasi skill yang berbeda dari penggunaan Super Novice ini Ya gue berharap satu hal sih Semoga aja build dari Super Novice ini nantinya gak monoton Karena seperti kita tau selama ini ROX kan buildnya monoton banget ya Status cuma satu Gak bisa build yang aneh-aneh Ya gue berharap Super Novice ini kombinasi skillnya bisa macem-macem Jadi dia bisa ngisi berbagai macam role Entah support, damage, tank, macem-macem Semoga aja begitu ya Oke Ya jadi itu dia yang pertama Super Novice Yang kedua Nah ini dia berita yang terbesar ROX International Championship Atau namanya ROSIK ROX IC Ya The Global Pinnacle Showdown is starting soon Ya Jadi Disini ROX mau coba untuk bikin turnamen international e-sport Ya Turnamen e-sport international Walaupun ya pesertanya pasti ya paling Taiwan sama global sih Gak ada lagi Gak mungkin Korea ya Karena kalau Korea itu kan progresnya ketinggalan jauh Kalau ikutan beginian bisa ditindas nanti Oke Ya jadi kita baca dulu ROX First Global Championship is coming Preserving communication and effort of many parties have created this amazing opportunity Now Adventurers can compete with those from other regions in world class championship To decide the final winner Ya Jadi Ini adalah turnamen international pertamanya ROX Dan ya Tentu saja ini akan menjadi event yang luar biasa besar ya Karena kita bisa bersaing atau bertarung melawan player-player ROX dari region lain Ternyata yang kemarin gue duga-duga adalah cross region Ternyata bukan Mereka akan bikin turnamen besar Oke ini cukup menarik sih Ya Kita baca lagi ya Currently Currently the ROX International Championship is under planning Masih direncanakan Jadi belum tau Releasenya akan kapan Adventurers will be able to obtain tickets in the upcoming season system Oke Jadi Kesempatan untuk masuk sini Bisa diperoleh Bisa didapatkan dengan cara Season system Yang mana itu pernah disebutin di update ROX kemarin ya Ada tulisannya New season ya Dan nanti new season ini akan berhubungan langsung sama ROX IC ini ROX SIG Ya gitulah bacanya Oke And we're going to share specific rules and plans with you very soon Ya jadi nanti peraturannya Dan ya konsepnya akan di share secepatnya Oke Gue sangat excited sama ini Jujur gue happy banget ROX bikin beginian Tapi satu hal yang gue harapkan Semoga aja turnamenya nanti itu balance Progressnya sama semua Jadi yang berpengaruh adalah skill dan mungkin build juga bisa pengaruh Semoga aja gitu Karena kalau gak ya Ini jadi perang duit sih Kalau kau kaya harus bersyukur Kalau miskin ya syukurin Karena dengan begitu Jadinya kayak free player loh Spender meet Spender Jadi punya kesempatan juga untuk Merasakan turnamen ini Dan ya turnamennya jadi lebih hidup Kan gak lucu juga Kalau misalkan ada satu sultan Yang Charnya tuh GG banget Dan di turnamen itu gak bisa mati-mati Kan menyedihkan jadinya Gak jelas turnamennya Oke Jadi ya gue sangat excited Semoga aja ROX IC ini Bener-bener seru Oke Ya lalu berikutnya ada WOC season 3 War of the Chosen season 3 Is kicking off soon Giving you first chance To earn point In the season system Ya Sekarang akan ada season systemnya Dan kita bisa dapet point Adventurers Favorite competition War of the Chosen Finally starting Oke After experiencing this competition Twice already You should know Be ready for WOC season 3 This will be your first chance To earn points After the launch Of the season system Ya Dengan adanya season system Sekarang kita bisa Dapetin point Ya Dan pointnya ini Akan langsung berhubungan Sama ROX IC ini Tapi kalau kayak gini Yang kemungkinan besar Bisa masuk sih ya Sultan sih Rakyat jelata Minggir dulu Oke Karena kita tidak punya uang Ya Jadi Nantinya WOC season 3 ini Akan berhubungan Sama ROX IC ini Dan ya semoga Cukup seru ya Gue berharap begitu sih Oke Teams that participate In WOC season 3 We have the chance To get exclusive Loki theme Mount and outfit Wow Sekarang kostumnya Bukan Thor Tapi Loki Mantap Moreover Each member of the champion team Will receive additional surprise Reward sponsored by Razer Gold Ya Jadi nanti bisa dapet Berbagai macam Item ini Ada kursi Ada headset Ada keyboard Ada mouse juga Yang disponsori oleh Razer Oke Ya Dan juga ada rebate disini ya Ada rebate event Oke Kurang lebih gitu Itu dia tadi WOC season 3 Dan juga ROX IC Mantap Nah lalu berikutnya Akan ada gameplay adjustment Advanced transfer of Zeni optimization Ya Ini sebenernya udah pernah gue bahas Waktu Taiwan mengumumkan hal ini Jadi intinya adalah Kalau misalkan kita beli VIP Kalau yang Beli yang Wsprite Yang paling murah Itu akan ada 10% potongan Untuk transfer equip Dari yang jenisnya berbeda ya Transfer refine disini maksudnya ya Oke Lalu untuk yang kedua Telling support Itu 20% potongan Dan clarity reply Itu 30% potongan Ditambah dengan Poring diamond Itu bisa Totalnya kurang lebih 90% pemotongan Ya Mantap Oke Jadi kurang lebih Kayak gitu Nah terakhir akan ada Banyak event disini Return of Songkran Festival Ramadan And other special Southeast Asian events Get free Praying Action And offer P.O's Day Prayers at Prontera To open up your heart To all of Midgard As well as receive Special and P.O's Prayer Reward Ya When the night falls MVP and minis Will become mutated And have chance To trigger special events Oke Jadi sekarang MVP mini Akan memberikan Event tambahan Menarik Smowning a clone That drops rare equipment After getting killed Oh ini event yang kemarin Kemarin nih Pernah tuh Waktu itu Kalau misalkan kita lagi Hit 8 gak Nanti bisa ada Strove di sampingnya Dan itu bisa Ngedrop item Kayak ya Strove card Gitu-gitu Oke Ini sih Kayaknya kalau gak salah Waktu Weathernya void ya Ini koreksi gue Kalau gue salah ya Oke Travel around Bangkok Under the hot summer Sun in the joyous Midsummer scramble Ya ini songkran festival ya Pick up water gun Team up with friends And shoot water At other naughty adventures For amazing gift Ya Songkran festival Tahun lalu adalah Event yang cukup bagus ya Karena Disitu kita bisa dapat Banyak banget Progress Dan itu Menarik Semoga aja Tahun ini Yang kali ini Songkran festival event Dan juga ramadhan event Cukup bagus ya Karena Ini adalah event-event Yang akan Cukup menentukan Apakah banyak player ROX yang akan bertahan Atau pindah ke Ragnarok origin Oke Ya jadi kurang lebih Itu dia tadi Beberapa rencana ROX Untuk Kedepannya Bukan kedepannya Lebih tepatnya Ini jangka panjang ya Mungkin setahun Kedepan ini Oke Menurut gue Ini cukup menarik ya Apalagi akan bikin E-sport kayak gini Ya semoga aja Balik lagi Yang kayak gue bilang tadi E-sportnya cukup Balance Karena kalau enggak Agak suram sih Ya Pakek jelata Pasti tertindah Separah Mama Kita tuh miskin ya Ya Jadi gimana menurut teman-teman Apakah Rencana ROX ini Cukup bagus Coba share Di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja Video kali ini Like kalau suka Dislike kalau enggak suka Dan see you di video selanjutnya Bye Bye